S.S.P.S. sopakan sayap misinya lebih luas di lembata dengan membuka komunitas S.S.P.S. di Pada. Di bawah naungan yayasan sosial Guntil Karitas Peduli, S.S.P.S. membuka balai latihan kerja dari berbagai bidang seperti tata bogah, tata busana, dan teknik informatika. Untuk melancarkan misi tersebut dibutuhkan sebuah rumah biarah sebagai tempat tinggal bagi para suster yang bermisi di sana. Oleh berkat Tuhan, para suster S.S.P.S. pada 18 Juni 2022 yang lalu, menyelenggarakan upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah biarah S.S.P.S. komunitas pada lembata. Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan rumah biarah komunitas S.S.P.S. pada tersebut, hadir sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari para toko adat, tuan tanah, toko gereja yang diwakili oleh Ketua Dewan Paroki, S.S.P.S. Desa Lespada, para kontraktor, tukang, juga warga masyarakat pada sendiri. Dalam acara tersebut juga hadir Pastor Paroki, S.S.P.S. Desa Lespada, yaitu Pater Anil MSFS, dan juga Pastor Rekan Pater Rafi MSFS. Acara dibuka dengan ibadat pemberkatan yang dipimpin oleh Pater Anil MSFS. Ada pun bacaan yang diambil dalam acara tersebut, berasal dari sebuah kisah perumpamaan yang dikisahkan Yesus tentang dua dasar bangunan. Dalam dasar, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak kerubuh sebab didirikan di atas batu. Dalam kesempatan tersebut, Pater Anil MSFS juga memberikan pesan-pesan terkait pembangunan biara. Ia juga mengapresiasi kehadiran misi SSPS di Pada dengan memberi sebuah hadiah bagi kemajuan misi para suster. Ini merupakan peristiwa bersejarah dalam kehidupan suster di komunitas SSPS Pada dan bagi kongregasi suster SSPS. Batu fondasi yang kita persembahkan pada hari ini, sungguh merupakan batu pertolongan dan berkah. Dan juga sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Seperti yang ada di dalam kitab Esayah 28 ayat 16-17. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihatlah aku meletakkan di Sion sebagai dasar sebuah batu. Sebuah batu yang teruci. Sebuah batu penjuruh yang mahal. Tuhan, saya ingin mengatakan beberapa poin yang kita bisa berfokus pada saat kita membangun biara ini. Yang pertama, Yesus adalah fondasi kita. Dan kedua, kita adalah pekerja untuk Yesus. Dan ketiga, fondasi kita perlu diletakkan seperti yang dilakukan Santo Paulus di Korintah. Habis khutbah ini, saya mau kasih hadiah sedikit untuk suster-suster. Hadiah itu, saya hanya bisa kasih itu dari suster-suster bagaimana mereka bisa kerja tentang hadiah itu. Dari patir-pater saya bisa kasih, karena saya yang kerja biasa dengan proyek, Saya bisa kasih satu alamat untuk tulis proyek. Itu dari suster yang mau beli bagaimana dan tulis proyek bisa dapat. Terima kasih dan mari kita... Acara pemberkatan tersebut lalu dilanjutkan dengan pemberkatan sebuah batu yang menjadi simbol dari batu penjuru. Batu yang menjadi dasar kekuatan dari bangunan tersebut. Setelah diberkati oleh imam, suster Ines SSPS selaku pemimpin SSPS Flores Bagian Timur, suster Domitila Kilok SSPS sebagai pemimpin komunitas SSPS Pada, suster Margareta Adas sebagai pemimpin Yayasan Guntil Karitas Pedung, suster Imam Maria SSPS selaku anggota komunitas Pada, imam dan tokoh masyarakat meletakkan batu tersebut di salah satu sudut dari tempat pembangunan lokasi. Imam lalu mengelilingi lokasi pembangunan tersebut dan mereciki lokasi tersebut dengan air berkat. Acara pun dilanjutkan dengan ritual adat yang dipimpin oleh tuan tanah atau tokoh adat setempat. Semua yang berjalan di dalam kekuatan dari bangunan tersebut dan merecikkan batu tersebut dan merecikkan batu tersebut dan merecikkan batu tersebut. Sebenarnya, kita mempunyai batu tersebut dan merecikkan batu tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.